Assalamualaikum Wr Wb Harapun untuk menyampaikan healthy talk Kali ini saya akan menyampaikan periode kunjungan kita pak Dari bulan periode bulan Februari kemarin pak ya Periode dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari Itu jumlah kunjungan itu mencapai 52 kunjungan pak Sedangkan stop 3 disease atau 3 penyakit teratas Yang pertama masih pak seperti yang bulan-bulan kemarin itu Ispa pak ya Kunjungannya mencapai 10 orang Sedangkan yang kedua yaitu ada 6 kunjungan yaitu Malaysia Ataupun kelemahan pak ya Yang ketiga yaitu kunjung kubitis atau mata Dan sama pak ya masih 4 kunjungan juga GE gastroenteritis atau penyakit menstrual itu Berjumlah 4 kunjungan juga pak Dalam periode bulan Februari Jadi pak pada kesempatan kali ini pak Saya akan menyampaikan masalah ispa pak ya Ispa adalah infeksi saluran penapasan akut Atau atas juga boleh pak ya Jadi pak penyakit ispa ini pak Disebabkan oleh yang pertama itu pak Bisa dari infeksi virus ataupun bakteri Jadi pak virus atau bakteri ini pak Menular Atau bisa sampai ke seorang yang belum Mengidap penyakit tersebut Dengan perjikan udara pak ya Ataupun kita bersin ataupun batu Yang tidak Menutup tangan kita ketika bersin Ataupun batu Padahal pun etika Ketika kita Sedang mengalami bersin ataupun batu Yang pertama pak Kita itu harus Memakai APD banyak APD itu yaitu Masker pak Kalau kita mengalami itu Sebenarnya untuk Meminimalisir Agar penyakit yang kita Yang adri kita tersebut Tidak cepat menular kepada orang lain pak Dan yang kedua yaitu Kalau tidak ada pun masker Kita harus memakai Lengan kita Ataupun isu Ketika kita bersin ataupun batu pak Dan yang ketiga Berlah tisu Tempas pengusaha yang terdekat pak ya Setelah itu Lakukan cuti tangan pak Untuk menghindari penularan juga Pada saat kita Bersalaman Atau ketika kita makan pak Kapan pak ya Ispa ini menular Yang pertama yaitu Pada saat Imunitas di dalam tubuh kita ini Menurun pak Jadi imunitas itu adalah Kekebalan Di dalam tubuh kita ini pak ya Dengan cara apa Kita meningkatkan imunitas kita Yang pertama yaitu Dengan cara berolahraga pak Jadi berolahraga ini pak Bisa meningkatkan imunitas Atau kekebalan tubuh Di dalam tubuh kita ini pak ya Terus yang selanjutnya Ada pun rekomendasi Untuk penyakit ispa Atau tips-tips Kesehatan untuk Supaya kita agar tidak Terkena penyakit ispa ini Yang pertama yaitu pak Diusahakan pak Minum air mineral pak ya Dua sampai tiga liter per hari pak Air mineral pak ya Bukan air yang lainnya pak Tapi disesuaikan juga pak Apabila kita Sering Atau banyak Mengeluarkan keringat Maka bisa lebih pak Kita minum air putih pak Yang kedua yaitu Berbanyak makanan Yang mengandung serat Itu Seperti sayur-sayuran Dan buah-buahan pak Dan yang ketiga yaitu Konsumsi vitamin pak Jika diperlukan Untuk di dalam tubuh kita pak ya Yang keempat Yaitu Lakukan pak ya Atau tingkatkan Kebersihan kita pak Di dalam ruangan Maupun halaman Ini sudah cukup baik pak ya Saya lihat Di lingkungan sekitar Setia ini pak Sudah dilakukan Penyiraman setiap hari pak ya Itu Ada faktor debu pak Karena debu juga Bisa menjadi faktor pencetus Dari penyakit disepat tersebut pak ya Yang kelima Yaitu Berolahraga secara teratur pak Dari olahraga ringan Maupun Olahraga berat juga bisa pak Tapi Tidak Secara pentingnya Faktor di barat pak Mungkin pak Itu saja pak Healthy talk Pada pagi hari ini Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Saya hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga makan pagi Luhahmatullahi wabarakatuh Luhahmatullahi wabarakatuh